Banyak cerita tentang cinta, ada suka, ada pula duka, tetapi cinta pun bisa mendatangkan drama panjang dan sensasional seperti yang dialami beberapa pasangan selebriti. Siapa saja selebriti tersebut, berikut 5 selebriti yang memiliki kisah cinta sensasional dan dramatis versi Selebrita Pagi. Pusisi kelima ditempati pasangan Agus Leo dan Misha Arsita, kebunannya telah berada dalam keabadian. Pasca Misha Arsita meninggal dunia pada 5 November 2015 di kampung halamanya di Jawa Timur, tak berselang lama Agus Leo menyusul sang istri pada 12 April 2016. Hingga akhir, kisah cinta antara Agus Leo dan Misha Arsita berikut, dramatis dan juga sensasional. Bagaimana tidak, pasangan ini bertemu pertama kali di semua rumah produksi pada tahun 1995. Kala itu, Misha masih berstatus sebagai istri dari Andi Irwanto. Sejak pertemuan pertama, Misha dan Agus kembali bertemu tahun 1997. Pertemuan kedua inilah menjadi awal merekahnya cinta antara Misha dan Agus. Agus menjadi tempat Misha bercura. Di saat kedekatan mereka berlangsung, rumah tangga Misha dan Andi pun porang-poranda. Rasa cinta antara Misha dan Agus bertambah seiring waktu, hingga Misha nekat menikah siri dengan Agus pada 25 Maret 1999. Padahal Misha baru bercerai tiga bulan dengan Andi Irwanto. Dua tahun kemudian, Misha dan Agus menikah secara resmi di Surabaya. Posisi keempat ditempati pasangan Judika dan Duma Riris. Untuk bisa mempersunting Duma Riris Silalahi sebagai istrinya, Judika Sitohang butuh waktu lebih dari lima tahun. Keduanya menjalin hubungan sejak 10 Oktober 2008. Di 4 tahun hubungan mereka, keduanya sempat putus dan membuang jauh-jauh impian membangun rumah tangga. Penolakan terhadap Judika lantaran profesi Judika sebagai seniman tak bisa menjamin Duma Riris ke depan. Restu pun tak kunjung diterima Judika dan Riris hingga 4 tahun hubungan mereka. Selain profesi, materi, pola fikir, dan mental yang menjadi tantangan terbesar kisah cinta Judika dan Duma penuh liku, ialah bagaimana meyakinkan kedua orang tua Duma bahwa dirinya pantas bersanding dengan Duma. Bubar di tahun keempat, hati Judika sempat hancur. Di saat ia sudah bulat menikahi Duma, orang tua sang pujaan justru tamerstui bahkan meminta Duma mengakhiri hubungannya dengan Judika. Judika tak putus asa, ia justru kian mengalir dalam karya. Bahkan salah satu hitsnya, Mama Papa Larang, menjadi alasan kedua orang tua Duma memberikan restu. Keduanya menikah pada 31 Agustus 2013 di Sumatera, tepat di hari ulang tahun ke-35 Judika. Posisi ketiga ditempati pasangan Besha, Siregar, dan Baby Romeo. Besha dan Baby Romeo menikah pada 14 Desember 2004 setelah perjalanan panjang hubungan mereka. Saat pertama kali bertemu dengan Besha di Bandung, Baby memiliki tampilan seniman rock and roll, berambut gondrong, semur awut, dan tak memiliki tabungan. Demi berkenalan dengan Besha yang waktu itu berstatus model dan mahasiswi di Bandung, Baby menetap selama dua minggu di Bandung. Usai berkenalan, keduanya menjalin hubungan jarak jauh. Lewat telepon, keduanya saling berkabar. Pertemuan Baby dan Besha hanya terjadi jika Besha ada pekerjaan di Jakarta. Keduanya sempat putus nyambung, namun pada tahun 2002, Besha memutuskan menikah dengan pria yang dijodohkan keluarganya. Pasca Besha menikah, Baby pun bersikap antipati terhadap wanita yang pernah ia kejar. Namun cinta selalu misterius dan jodoh tak pernah bisa ditebab. Dua tahun menikah, Besha akhirnya bercerai. Orang pertama yang dicari Besha pasca bercerai ialah Baby. Namun Baby Romeo sudah berubah. Ia bukan lagi seniman gondrong yang goya-goya, melainkan telah memiliki tabungan dan bibir rapi. Di saat pernikahan kakak Besha, Baby hadir. Disitulah Baby diminta keseriusannya. Baby menikahi Besha dengan uang seandainya sekitar 2 juta rupiah di tahun 2004. Posisi kedua ditempati pasangan Juppe dan Gaston Castanjo. Meski hubungan mereka sempat mendapat penolakan keluarga Juppe lantaran tak seiman, namun Juppe dan Gaston tetap tegar dengan jalinan cinta mereka. Aral bukan kendala bagi Julia Ramawati dan Gaston untuk membuktikan rasa cinta mereka. Keduanya bahkan sempat menggelar acara pertunangan yang disiarkan di televisi swasta dengan tema pernikahan tujuh benua. Pasca pertunangan dan rencana pernikahan yang telah digembar-gembor, Juppe dan Gaston justru putus. Namun pada tahun 2006 terungkap jika Juppe dan Gaston telah menikah secara diam-diam pada 26 September 2013 di Australia. Pernikahan itu terkuak saat Juppe melayangkan gugatan cerai pada Gaston di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 10 Maret 2016 silam. Perpisahan Juppe dan Gaston berdampak pada kesehatan Juppe. Sebelum terbaring lemah di RSJM, Juppe dan Gaston benar-benar putus lantaran Gaston diduga bermain cinta dengan wanita lain. Kini di tengah kondisi kritis, Juppe akibat kanker cervix, Gaston kembali hadir, menemani mantan istrinya dengan setia. Posisi pertama ditempati pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Sulavina. Raffi dan Nagita tak pernah menjalani proses pacaran yang lama. Keduanya sempat berkenalan sejak SMA. Mendekati Nagita bukanlah hal muda bagi Raffi Ahmad. Bagaimana tidak, Nagita merupakan wanita yang sangat cuek. Dan di mata Nagita, Raffi adalah pria yang dicap sebagai playboy. Pasca putus dengan Yuni Syara, Raffi ingin menatuhkan hati Nagita ke Bali sendirian Raffi Lakoni agar bisa bertemu Nagita. Sampai-sampai pernah kedapatan adik-adiknya, Raffi tengah mencium potret Nagita Sulavina. Keseriusan Raffi dibuktikan dengan cara melamar Nagita secara pribadi di hari ulang tahun Nagita di salah satu apartemen. Sebagai bukti cintanya, Raffi membelikan Nagita sebuah apartemen mewah di Jakarta untuk wanita pujaan hatinya itu. Keseriusan dan bukti yang dilakukan Raffi inilah akhirnya meluluhkan hati Nagita. Keduanya menikah pada 17 Oktober 2014. Itulah lima selebriti dengan kisah cinta sensasional dan dramatis versi Selebrita Pagi.